Polisi kembali menetapkan dua orang tersangka kasus pengeroyakan anggota TNI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat sehingga total tersangka dalam kasus ini menjadi empat orang. Keempat tersangka kini ditahan di Mapores, Bukit Tinggi. Polisi terus melakukan pemberisan intensif atas kasus pengeroyakan anggota TNI oleh anggota klub motor besar yang terjadi hari Jumat lalu di kawasan Tarok, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bahkan penyidik telah melakukan gelar perkara untuk kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, penyidik kembali menetapkan dua anggota klub MOGE menjadi tersangka baru sehingga jumlah tersangka bertambah menjadi empat orang. Kedua tersangka baru yang merupakan anggota Harley Davidson, owner grup Seliwangi, Bandung kini ditahan di Mapores, Bukit Tinggi. Menurut KASAT Reskrim Polres Bukit Tinggi, AKP Hairul Amri Nasution, dua tersangka baru ini diduga melakukan pemukulan terhadap dua anggota TNI. Untuk tersangka baru ini, mereka berperan, serta melakukan pemukulan secara bersama-sama. Pengusutan kasus ini berdasarkan laporan dari korban atau memang gerak dari polisi saja langsung? Baik, untuk pengusutan kasus ini berdasarkan laporan dari korban. Kemudian kita mengambil tindakan cepat untuk melakukan interogasi penyelidikan dengan teknik penyelidikan, kemudian kita gerak cepat melakukan pemeriksaan secara maraton dan kita lanjutkan ke luar perkara untuk menaikkan perkara ini dari mulai penyelidikan naik ke tingkat penyelidikan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah melihat bukti dari CCTV dan keterangan saksi. Selain menetapkan tersangka baru, polisi juga menyita sejumlah motor besar sebagai barang bukti. Sebelumnya dua anggota TNI aktif berpangkat Sersan II dikeroyok oleh anggota klub motor gede Harley Davidson. Insiden pengeroyokan bermula saat rombongan motor Harley Davidson asal Bandung tengah melakukan perjalanan di kota Bukit Tinggi. Dalam perjalanan beberapa anggota konvoy tertinggal dan saat menyusul rombongan konvoy nyaris menyerempet sepeda motor yang dikendarai Serda Yusuf dan Serda Mistari. Kedua orang ini kemudian mengingatkan agar tak ugal-ugalan dalam berkendara. Namun teguran itu justru membuat anggota klub MOGE meradang. Beberapa anggota klub MOGE itu mengeroyok anggota TNI yang tidak berpakaian dinas. Dari Bukit Tinggi Sumatera Barat, Donal Caniago, TV One mengabarkan.